Kota Nowak di Virginia menghadapi tingkat kenaikan permukaan air laut tertinggi kedua di Amerika Serikat. Air pasang yang tinggi mengubah garis pantainya. Semua ini terjadi karena perubahan iklim yang disebabkan manusia. Benih rumput rawa asin tampaknya dibawa oleh air pasang yang semakin tinggi, dan kini tumbuh di tempat yang tidak semestinya, serta mengambil alih halaman rumput di permukiman ini. Curah hujan tinggi lebih sering terjadi dan meningkatkan risiko banjir. Memaksa warga seperti Nina Olander untuk meminta bantuan hibah federal untuk membangun rumahnya. Dan itu baru untuk satu rumah. Di bulan Agustus, Presiden Joe Biden mengucurkan 3,5 miliar dolar untuk membantu mengurangi kerusakan akibat perubahan iklim. Ini jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk program di Badan Penanggulangan Darurat Federal, FEMA. Bukan hanya Amerika Serikat yang terdampak, kenaikan permukaan air laut juga menjadi ancaman global. Eropa dan Tiongkok mengalami banjir besar pada pertengahan tahun ini. Para ilmuwan menyalahkan perubahan iklim. Di Norfolk, Derek Loftis dari Institut Ilmu Kelautan Virginia dan pejabat kota menggunakan teknologi dengan jaringan 50 sensor untuk memperingatkan warga tentang ketinggian air dan banjir. Kota ini juga memasang pompa yang lebih besar, memperbarui sistem limbah air hujan, dan juga memakai beton dan logam untuk memperpanjang tembok penahan banjir di pusat kota. Selain itu, proyek senilai 112 juta dolar ini juga memanfaatkan alam untuk melindungi lingkungan bersejarah. Perubahan iklim kini begitu parah, sehingga semua metode ini, alam, teknologi, dan beton mungkin tidak akan cukup. Sebuah laporan baru dari panel antar pemerintah PBB tentang perubahan iklim mengeluarkan peringatan kode merah bagi planet bumi. Antara lain, kejadian permukaan air laut ekstrim setiap 100 tahun akan jauh lebih sering terjadi. Meski negara-negara miskin yang paling menderita, tapi negara lainnya juga terdampak. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.